Diki, ada namu Diki? Diki itu ayam lanang Dikun Makanya kalau anak ibu namanya Diki Nak ngawas betina, oh itulah kawin Ya karena ayam lanang ini Kapan dia, oh 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 Nyari bebesnya betina Ya? Ya serius ini, makanya jangan jatuh Nama anak, jangan masing-masing Alismut doa Nyinguk tau-tau dia, hehehe Hehehe, banyak gila Makanya hari Tau-tau dia duduk di pojok Banyak orang stres Makanya hari Kan tak hape tu Bahaya ni memang Tak katik kita ngantuk, kenapa dia hape Tak katik belis ni Tapi kalau dia, apa namanya Buka Quran, ada Makanya kalau aku budi ke belis, aku buka Quran pakai hape Jadi sangka belis main hape Tak ngantuk, padahal kita baca Quran Tak budi dalam hati ke kan Makanya orang Islam itu Kalau dia baik dan bener wodohnya Sebenernya sehat Kenapa? Karena orang bu, ya Nyuci tangan baik Sudah sehat, kita ni bukan tangan dicuci Rai sehari lima kali Belum ditambah sholat sunat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Mangdaya disini Di channelnya Wong Palembang Untuk yang belum subscribe Tolong dibantu subscribe Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Terima kasih 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 Wajib Maka kemudian kita masuk Ke rukun wuduk yang berikutnya Yaitu Menyusap kepala Kemudian Nusaplah kepalamu secara merata Dengan kedua tanganmu Yang telang kau basai dengan air Caranya yang paling utama ialah Dengan menempelkan ujung jari tangan Kanan dengan ujung jari Tangan kiri Lalu letakkan pada kepala bagian depan Dan jalankan ke arah belakang Sampai tengkuk dan sekitarnya Kemudian Kau kembalikan ke bagian depan kepala lagi Lakukan cara ini Sebanyak tiga kali Sebagaimana disunahkan mengulangi tiga kali Pada anggota wuduk yang lainnya Jadi cara nyuci kepala itu Ujung jari kanan ini Tempelkan dengan ujung jari kiri Macam ini Pasahkan apa namanya Apa namanya Tangan ini Malah juga tak pakai peci ini Tak apa eh Jengok anian modohnya tak lemak Cak bujang aku kalau tak pakai peci ini Soalnya tak lemak Ini ujung jari tangan Gabungkan macam ini Tadahkan air macam ini Naikkan di kepala Boleh airnya dilepas boleh Kalau menurut mazhab sahib Dilepas boleh Dinaikkan boleh Naikkan seperti ini Dorong sampai ke tengkuk Ulangi sebanyak tiga kali Naik ke sini Jangan digabung dengan nyuci kuping Karena menurut mazhab sahib Kuping tidak ada wajib hukumnya Kuping termasuk bagian yang sunah Jadi naikkan ke belakang Dorong seperti ini sampai ke Apa namanya Belakang tengkuk Dan ingat Menyapu kepala Tidak Tidak Jangan memaksakan air Untuk sampai ke Kulit-kulit Apa namanya Kepala Cukup basahkan saja Rambutnya sampai ke sini Itu sudah Sudah cukup Indah Mazhab Syafi'i Jadi tidak mesti harus Apa namanya Dicocok-cocok Sampai ke kulitnya Ini tidak perlu Lalu ketika Apa namanya Membasuh kepala Tadi Bacalah doa Berikut ini Kata Imam Al-Ghazali Ya Allah Selimutilah aku dengan rahmatmu Dan limpahkan atas diriku Berbagai berkahmu Naungilah aku Di bawah naungan arsimu Di hari kiamat Yaitu saat Tidak ada lagi naungan Kecuali darimu Ya Allah Haramkanlah rambut dan kulitku Dari panasnya Jadi kalau orang dingin itu Memang kalau berbudok Lama pun Pak Beda dengan kita sekarang Kalau orang ramu dulu Janganlah dia berbudok Oh ni Kenapa? Karena setiap basuhan itu Dia punya doa yang dia baca Makanya Salap-salap kita itu Habis baterai Mereka kalau berbudok Apa namanya Berbudok itu ramu ni Bukannya Bukan apa ramu itu Karena mereka Setiap gerakan itu Punya doanya Punya bacaan Makanya orang tua Kita zaman dulu Makanya Kadang sampai ketua Tak berkaca mata Sampai ketua Pendengarannya bagus Kenapa? Karena setiap usapan di muka Ada doanya Setiap kumur-kumur Ada doanya Nyuci telinga Ada doanya Jadi jauh memang berbeda dengan kita Kita kalau berbudok Tak sampai semenit Selesai Ya Apalagi dikejar-kejar Allah Apa dia? Sampai lah Ini kalian Kalian kalah jemaah ke masjid ini Kalau orang sudah Apa namanya Nak Komat itu Ngacar-ngacar Jangan Kalaupun kita terlambat Masbuk Ya melok Dan ingat ya Perhatikan kalau masbuk Bapak ibu Masbuk itu Tidak boleh nunggu Contoh misalnya Kita masuk Apa namanya ke masjid Misalnya Posisi imam sudah Sujud Misalnya Jangan nunggu dia tegak Ini saya Galak sering Dengok wong itu Dia nunggu tegak dulu Tunggunya Padahal yang diajarkan oleh Rasulullah Tak ada macam itu Ketika kita masuk imam lagi sujud Langsung baik Allahu akbar Langsung so Sujud Pokoknya apa kondisi imam itu Langsung melo'i Kalau kita masuk masjid imam lagi sujud Langsung takbir Sujud baik Langsung Kalau kita masuk Posisi imam lagi rokok Langsung melo' rokok Allahu akbar Langsung rokok Pokoknya apa posisi imam itu melo'i Imam sujud Melo' sujud Imam rokok Melo' rokok Imam lagi tahiyat Melo' tahiyat Imam salam Jangan melo' salam Bila lambat Kamu itu berarti Kamu datang imam salam Ya tak Apaan kamu datang Ya mana satang kita ini Nanti Ini hilang Pak lo fahmi ini Padahal lupa Ada satang Ada di sini Apa namanya lupa Hordel 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 Satang itu lah Aku ingat ini Hordel Kalau kita datang imam Sudah salam Ya berarti memang Kita lah telan Berarti Sudah satu rokaat Kita dapat Ya Kalau kita rokok bersama imam Posisinya Maka terhitung Kita Apa namanya Dapat hitungan Sholat Dapat satu rokaat Tapi kalau kita sudah Rokok imam sudah berdiri Berarti kita ketinggalan itu Tidak terhitung Tidak terhitung Baik Selanjutnya Kita masuk ke Mengusap telinga Ini adalah bagian yang Funah Karena menurut Mazhab Shafi'i Dan dalil Dalam Al-Quran Jadi yang wajib Atau yang rukun wudi itu Ada empat Kalau mulai dari niat Sampai teratur Ada enam Yang wajib dicuci itu Ada empat Nyuci muka Nyuci tangan Nyapu kepala Samakah Kaki Luar dari itu Hukumnya sunah Ada banyu Basuh Kalau dah katik Yang empat ini Tapi kalau airnya banyak Basuh Kecuali kami kemarin Kami ke Dusun Peninggalan Pak Jalim Tanggal 19 kemarin Ulang tahun Saya Sama Abik Mahdi Diminta Awani beliau ke dusun Ke Kebun Sama ke pabrik Masa Allah bu Aku nyingkuk kebun beliau itu Terpikir Baik gila Pak Jalim tanggal 19 September kemarin 83 tahun umur Beliau lahir tanggal 19 September Tahun 38 Jadi tahun 2021 83 tahun umur beliau Tapi Apa namanya Dimintakan Amal Apahari itu Sama Pak Jalim Di hari ulang tahun beliau Kami hasilinan Keluarga besar pabrik Jadi saya ngomong ke Pak Jalim Pak Jalim ini umurnya 83 Tapi sebenarnya Beliau ini 38 Karena apa Semangat beliau ini Ngalah ngalah Ibu tak mudah Kamunya lah Pak Jalim itu Kacamato Tidak Ngomongnya Lantang Kopingnya Kedengeran Umur 83 itu Marah Masih pacar Oh Kamu belum tahu Pak Jalim marah Jangan main Kamu Melanting Pecak-pecak budak kecil ini Kena remat Raya nya main Iya Kalau Pak Jalim marah Tapi luar biasa Beliau itu Jadi saya ngomong Sama beliau Yang ngomong Pak Jalim ini umurnya 83 Tapi pecak budak Umur 38 Wah ketawa dia Kenapa itu Karena aku dapat ilmu dari Abuya Ya Abi Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab Fotonya nomor Yang paling ujung Yang paling ujung Yang paling ujung Yang paling ujung Abuyah Abi Umar Anda baru dapat ilmunya Selama ini Anda tahu Ashabul Kahfi Pemuda yang terkurung di dalam Di dalam Goa Kita selama ini Tahu itu pemuda Ternyata bukan pemuda yang benernya Ashabul Kahfi itu Wong tua Tapi punya semangat muda dalam ibadah Maka dihargai oleh Allah Dengan sebutan Pemuda Jadi kalau ada Wong muda Semangat ibadahnya tinggi Itu namanya budak muda Kita nak dibikir ini Ada juga Namanya Aqtotok Mana Aqtotok Aqtotok tak ada Aduh Aqtotok 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 Mudah Ini Haji Mansur Itu Wah Tidak usah ngomong muda Ini Haji Mansur Berapa Umur 46 tahun Tapi beliau ini semangat ini Masya Allah Lalu anak ngomong Ji kita jam 6 pergi Sengan 6 sudah disini Aduh kawan dia ini Kapan kita ngomong Sengah 6 Yang 8 dia datang Win Win Namanya Win Win Arno Win yang 6 kita datang Siap Ustaz Lapan nunggu Nggak belum datang Aku tinggal pergi Kapan sengah 7 Baru potret Aduh aku telat Bukan telat Memang kau lambat Yang beda Dengan Haji Mansur Ini Ada nih Nah ini Kusater nih 3 hari Ada Ustaz Abdul Somad Hari Senin Ustaz Uwas datang Tapi bukan acara di Palembang Ke Pagar Alam kami Pagar Alam Semendol Daerah Tebing Ini Haji Mansur Anajak Melok Ngawal Minta maaf dulu nih 3 hari berpisah dulu 3 hari Haji Mansur melok Karena Rabu baru balik kami Rabu balik Karena malam ada acara 40 hari perjalan puri Anak Gubernur Sumatera Selatan yang meninggal Di Geriagung Kamis Uwas balik ke Palembang Ya jadi Eh balik ke Palembang Balik ke Jakarta Jadi Senin kegek Uwas datang Habis acara pagi Besoknya saya berangkat Langsung ke Pagar Alam Dari Pagar Alam Dari Pagar Alam Kita akan rusuh Apa namanya Ada serah terima Wakap juga Kita di daerah sebelum Sekayam Ada tanah yang diwakapkan Disana langsung tembak ke lahat Lahat Pagar Alam Besoknya Semendo Langsung Malam Rabu balik Mungkin ke Bayung Daerah Bayung Balik lagi ke sini Lalu kemudian malam Di Geriagung Kamis Saud Abdul Selamat Balik ke Palembang Ya pagi Diam Kamis Balik lagi beliau ke Jakarta CCP sehari Saya undang beliau ke sini Tapi beliau masih ada acara Riahat Jadi beliau Senin pagi baru bisa terbang Dari Jakarta Ke Ke Palembang Tapi insyaallah kalau tidak ada halangan Besok akan dihadiri oleh Ustaz Mansur Munsid Internasional Muridnya Abu Ya Maliki Ini kawan-kawan Hadro datang Kamu ingat Siara Munsid Internasional nyanyi Ya Kali ini Masih interlokal Ngomong-ngomong Malah Munsid kamu Sikomari datang Oh itu sikom lagi Yang memikirnya bagus Pecah-pecah Itu munsid interlokal Kalau Ada munsid internasional Besok kamu denger suaranya Bu Saya hari-hari mendengar dia Kalau Apa namanya Bawa ke lagu Lemahnya Besok Insyaallah hari Patir Paki ini Rezekinya bagus Jadi kita hubungi Ya Najib Sabtu ada acara Kalau tidak ada halangan Beliau Sabtu malam langsung balik Nak ngadiri acara di sini Saya minta Koreknya kita minta Bangun Saharaya Korek Internasional Ya Bolehlah Memang rezeki bila ini Masya Allah Jadi besok yang ngajinya Bangun Saharaya MCnya Insyaallah Ya Najib Munsidnya Internasional Grup Hadro Kita minta langsung Asikul Mustafa Aswan Habib Mahdi Muhammad bin Ahmad bin Zen Bin Sahab Jadi jatuh ibu Aryahat Agak pagi datang lah Dengar kedendangan Dendangan kau tidak Ibu-ibu di sebelah sini baik Tapi jangan nengah-nengah situ Situ lah nang Ibu-ibu saya siapkan nanti Karpetnya disini Lesehan disini Apa namanya Ini Winarno Ketua Panitianya ini Lagi diatur sama Winarno Sama kawan-kawan Laskar Ustadz-ustad di panggung Disini bapak kita buat Dibawah Dibawah tenda Tadi itu Sudah apa boleh buat Jadi Aryahat saya undang Saya undang Saya ulangi lagi Dan tidak dikasih undangan Aryahat pagi Sampai 11.30 Jatuhri Kita selamatan Sunatan Ananda Ahmad Fakih Ali Insyaallah mudah-mudahan Menjadi anak yang Sehat Menjadi anak yang berguna Bagi agama Bangsa dan negara Insyaallah mudah-mudahan Ananda Fakih Diberikan Sebaik-baik Kesehatan Dan bisa Tumbuh kembang Menjadi anak yang Soleh Dan Insyaallah Dipudahkan oleh Allah Dalam menghapalkan Al-Quran Amin Ya Rabbal Amin Biar kaget abis tamat istim Masuk pesantren juga Insyaallah Insyaallah Baik ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Kita masuk ke pasal yang berikutnya Itu mengusak telinga Ini termasuk dari sunat wudhu Kemudian ambillah air Dan usaplah kedua telingamu Dari luar dan bagian dalam Caranya adalah dengan memasukkan Kedua jari telunjukmu Kedalam kedua lubang telinga Dan meletakkan kedua ibu jarimu Di bagian luarnya Lalu diputar semuanya dan diratakan Perhatikan cara nyuci telinga Letakkan jari telunjuk di lubang kuping Jari telunjuk ini Masukkan di lubang telinga seperti ini Tangan dibasai dulu Masukkan di lubang telinga Apa namanya Cik-cik Ibu jari ini melingkar di bagian luar kuping Macam ini Sikot-sikot dulu ibu-ibu dulu ya Ini masuk di dalam sini Ini dibuang sini Diputar ke depan Ini kan ada lubang Nah ini melok Nah ini muter Melok putaran rongga telinga Dan yang ini dorong keluar Waktu ini muter ini dorong bu Macam ini Perhatikan yang lorong Jari telunjuk ini Cucukkan 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 Apa namanya singkanya Masukkan Itulah singkanya Dimasukkan 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 ke apa namanya Telinga sebelah sini Ini tak Jempol ini Taruh di bagian luar telinga Waktu dia muter ini jalan Yang ibu jari ini dorong Sat Macam ini Ini serempakan dengan ini Sat Macam ini Ini dorong Ya Perhatikan itu Jadi cara Apa namanya Mengusap Telinga Ada bacaan doanya Ada Inilah hebatnya salam-salam kita dulu Ya Ada doanya Setiap masuk ke telinga pun Ada doanya Apa itu Allahumma ja'alni Minalladhina Yustamihawna Al-kawla Pertabihawna Ahsanahu Allahumma Isma'ni Munadiyal Jannati Filjannati Ma'al-abrar Ya Allah Jadikanlah aku termasuk Golongan orang-orang yang mendengar firmanmu Lalu Mengikuti yang paling baik Ya Allah Jadikanlah aku dapat mendengar panggilan Juru panggil surgamu Di surga bersama orang-orang yang Yang baik Lalu kemudian Nusaklah lehermu dengan air Sambil membaca doa Allahumma Fukarak Rokabati Minal nari Wa'udzubika Minas Tarazir Wal'a'lal Ya Allah Bepaskanlah leherku dari belenggu neraka Dan aku berlindung kepadamu Dari rantai-rantai api neraka Masya Allah Itu doa-doa yang Yang diajarkan ketika kita Apa namanya Mencuci bagian-bagian Di dalam anggota wuduk Ada pun yang terakhir Dari rukun wuduk yang wajib dicuci adalah Kaki Kemudian Basulah kedua kakimu Beserta kedua mata kakinah Perhatikan itu Ya Wa'ardzulakum minal ka'bain Kedua kaki ka'bain itu mata kaki Jadi mata kaki itu menjadi bagian yang wajib dicuci Ya Jadi menjadi bagian yang wajib dicuci Dahulukan yang kanan lalu yang kiri Tinggikan basuhan air Sampai tengah-tengah betis Wajibnya sampai mata kaki Tapi kata Imam Ghazali Tinggi ke kalau bisa sampai betis Kenapa? Karena Nanti di Omul Qiyamah Sebagaimana kamu jauh mencuci tangan Apa namanya Mencuci-cucian kamu Batas itulah sinar bakal datang Jadi kalau kita nyuci Cuman batas mata kaki Sinar itu datangnya dari mata kaki Tapi kalau kita naikkan sampai betis Cahaya itu akan Mulai dari betis Nah Dari mana yang kamu cuci itu Itulah apa namanya Aliran sinar akan menerangi Jadi kalau kamu nyuci batas betis Dari betis Ya Dari dengkul Dengkul Kalau makanya itu singkap ke Ustaz Dari pukang Alang kesirunya pulau Tempat waduk tadi di luar pulau Tambahlah dah Soal bapak Bukan sinar lagi Sinar ini Cukup tu itu sampai betis Maka sinar itu akan datang Mulai dari betis bu Selah-selah jari Jarinya di selah-selah Entah ya Jadi waktu itu Makanya yang paling baik Yang paling bagus Berwuduk itu Ada korsinya Ada tempat Duduknya Kalau yang muda-muda ini Bisa mengangkat Kampu kaki macam ini Tapi kalau yang tua-tua Agak keberatan dia Bisa jadi nyampak kaki Jadi cara mencuci itu Mohon maaf Angkat kaki seperti ini Cucikan sampai betis sini Saat sini Waktu di jari di sini Di selah-selah Di apa namanya Jari kita ini didorong ke Di selah-selah Jari kaki kita macam ini Ya Makanya hati-hati ibu-ibu Saya sering lihat ibu-ibu Galak bercuci macam ini Ada ya Bapak-bapak galak nyuci kaki kan Daksa ini Kenapa daksa Waktu kita nyuci macam ini Yang di bawah ini Tidak ada keno Tidak keno air Selah-selah kaki Tidak ke Tidak keno Maka diangkat nih Makanya aku tadi Yang paling bagus itu pakai korsi Duduk Dicuci nih Dinaikkan sampai sini Ya diangkat Makanya orang Islam itu Kalau dia baik Dan benar bodohnya Sebenarnya sehat Kenapa Karena orang bu Ya Nyuci tangan baik Sudah sehat Kita ni bukan tangan Dicuci rai Sehari lima kali Belum ditambah sholat sunat Belum ditambah duha Belum ditambah tahajud Apalagi ada orang-orang Yang dia menjaga wuduknya Wah itu Masya Allah Ya seperti Bilal bin Dawah 5,000 tahun sebelum surga dibuka Terompak kaki Bilal itu keringeran Disurga Ngapa pada ilahnya Dia mampu menjaga wuduk Berat buk menjaga wuduk ini Bapak Ngapa kau mongkah berat Kerana kapan kita berwuduk Belis ni masuk Kita hidak nak kentut Kapan berwuduk Ya Kita nak terhadap tu nak berwuduk Mulai Cucut Cucut Ya masak aku tak beri Dah nama ni Mengkerut-kerut Ya Laju ke hidak Laju ke hidak Laju ke hidak Sudah kan kita hidak berwuduk Hidak mula tak hidak eh Tapi kapan kita wuduk Mula Si kok kita sholat Nahan kentut Kemarin waktu Apa namanya Kita ni setiap Senin malam selasa ada pelajaran pikibu Pak Kamu bisa melok ada link zoomnya Ya Buka di IG di share Di Instagram di share Ya ikut Instagram Ustaz ya Nah itu setiap Senin malam selasa Kita ada kajian Kitab Sapi Natun Najah Nah sekarang saya salim bin Abdullah bin Sumer Kemarin ada jemaah anaknya Ustaz kalau nahan kentut Mak mana sholat Makru hukumnya Ya jadi kita sholat Allahu Akbar Nak terkentut kita tahan Tapi juga ingat Walaupun berdapis Batal Ya adanya mentu sedikit Piss Ada kan Tak ada berdapur Piss Kapan dia berdapis juga batal Nak mentu sedikit Nak mentu banyak Batal Pokoknya Ulang lagi ambil uduk Sholat lagi Ngapu memang boleh semacam itu Kapan kita mulai berhuduk Mulai nak Kentut lah itu Macam mana nak kentut lah Nak kencing lah Tapi kalau kita hidak berhuduk Hidak Sama sekejap baca Quran Kapan mulai tu baca Quran Ngantuk lah itu Ya Allah Yansi'nul qur'anil hakim Inna kala minal mursali Inna ma'amruhu ija aradana Selesai je kita Ngantuk Ngantuk Tapi kalau buka WA Pernah tak kita ngantuk? Dua jam Dua jam Dua jam Memuka WhatsApp Mata ni Bening ni Nyingut ni ketawa-tawa Hehehehe Hehehehe Banyak orang gila Tau-tau dia Duduk di pojok Kenapa mukai hape je Hehehehe Banyak orang stres main ni hari Tantak hape je Bahaya ni Memang Tak kentuk kita ngantuk Kenapa di hape Tak kentuk belis ni Hehehehe Tapi kalau di Apa namanya Mukak Qur'an Aduh Makanya kalau Ku budi ke belis Ku buka Qur'an pakai hape Jadi sang kentuk Main hape Tak ngantuk Padahal kita baca Qur'an Tak budi dalam hati kentuk Heheheheh Jangan dia wajh Mudi ke kita Kita baca pula Mudi ke belis Makanya kita mukai hape Padahal mukak kur Muka Qur'an Bapak ibu para jamaah yang dimuliakan Allah Demikian Kajian kitab bidayah terlilai Pak kuduk Mohon apa yang ilmu didapatkan Diperhatikan Dan kemudian Diperaktikan dalam Kehidupan sehari-hari Yang terakhir Ada Hal-hal yang harus dijauhi Ketika berwuduk Ada tujuh Jauhilah dalam wuduk itu tujuh hal Catat Jangan lupa ini Satu Jangan mengibaskan tanganmu Karena air akan berserakan Jadi tak boleh Bicak inikah Waktu berwuduk Ya Tak boleh dikibaskan Yang kedua Jangan menampar wajah dan kepalamu dengan air Maksudnya macam ini Tak boleh itu Jadi naikkan secara perlahan Jangan di Jangan ditabukkan air itu ke muka kita Yang ketiga Jangan berbicara saat berwuduk Ini sering Ibu-ibu Bapak-bapak Kalau bodoh Ngobrol dengan kawan Mana kau harisan kemarin Kau datang tak Kau sudah mayar apa belum Aku dah tahu juga Itu tak boleh Ada tak banyak macam itu Hati-hati ibu-ibu Tidak boleh Hindari berbicara saat berwuduk Yang keempat Jangan menambah basuan Atau usapan lebih dari tiga kali Jadi nyuci itu satu kali hukumnya wajib Pardu Dua atau tiga hukumnya Lebih dari tiga Tidak boleh Kenapa Karena akan boros terhadap air Sementara Rasulullah SAW mengajar kita hemat Walaupun kamu berada di pocok sungai Sangkingnya itu lah Bodoh di pocok sungai Apalah saja kita banyu Lagi disuruh Rasul Hemat Bapak-air Termasuk bapak ibu Kalau ke masjid Kalau kita buka keran itu Ngocornya derasian Buka dikit baik Jangan Dibuka Ini kadang-kadang Apa namanya Banyu keran itu sudah ngocor Dia masih ngolong baju Ya kan Banyu tadi ngocor Tak boleh itu Dimarah sama Rasulullah Ya Jadi siaplah dulu kita berwuduk Sudah siap baru Kalau keran itu besar Apa namanya Buka separuh baik Ida mesti harus Cos Macam ini tidak Ini kalau banyu deras Cukup buka sedikit Kenapa? Karena Air ini harus hemat Jadi Rasulullah SAW melarang kita boros dalam air Jadi melebihkan Apa namanya Cucian lebih dari tiga kali Tidak diperbolehkan Lalu yang kelima Ingat kalau anda lupa ya Kita akan membahas Anak bles ini bu Eblis ini punya sembilan anak Eblis itu punya anak Namunnya sembilan Salah satu yang sudah dibahas malam ini Walhan Walhan ini anak bles spesialisasi Jadi iblis ini ada Spesial juga Ya Ada kalau istilah doktor itu apa Spesialis Nah Walhan ini spesialis Apa namanya Ngoda orang sedang bodoh Bapak ibu sering tak kalau kita bodoh? Sudah belum Menyuk cerai tadi Sudah Ada yang kalau macam itu Itu berarti walhan sudah menggoda kalian Nah jangan sampai kamu menunjuk nama anak Kamu salah nama Iya benar Nama anak kau siapa? Walhan Belis berarti bapaknya Mangkutnya sembilan nama anak bles ini Aku jelaskan kaget sikot-sikot siapa Catat eh Ingati kalau anda lupa eh Di grup ingati hari kemis tu ingat kelah Ustaz nak bahas sembilan anak bles Jadi kaget anda jelaskan sikot-sikot Siapa namanya Tugasnya apa Dan sembilan nama ini Jangan dijadikan nama anak kamu Hati-hati Kita ini banyak ngejut nama anak anak Cak keren-keren Siapa nama kamu? Ahmad Pak Arun Kamu tahu tak Pak Arun itu apa? Pak Arun itu tekos Hati-hati mah Iya Diki Ada nama Diki Diki itu ayam lanang Dikun Mangkutnya kalau anak ibu namanya Diki Nak ngawas betino Oh tu lah kawin Iya kan lah ayam lanang ini Kapan dia Oh nyari bebesnya betino Iya 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 serius ini Mangkutnya ngejut nama anak Jangan masing-masing Al-ismut doa Nama itu doa Macam ini nah Pak ini nah Ahmad Pak Ali Pak itu artinya ahli fikih Ahmad itu terpuji Ali itu punya derajat yang tinggi Kudoakan dia ini jadi ahli fikih Punya derajat yang tinggi dan terpuji Anak aku yang pertama Muhammad Fatir Abdul Rahman Ali Muhammad itu terpuji Sama dengan Ahmad ya Kemudian Fatir itu dari surah Fatir Artinya pencipta Lalu kemudian Abdul Rahman itu Amba yang maha pengasih Ali punya derajat yang tinggi Anak aku yang nomor 2 itu gaida Zafira Ali Gaida Zafira Ali itu perempuan yang lemah lembut Gaida itu Zafira itu yang penuh keberuntungan Ali punya derajat yang tinggi Nah jadi anak aku itu kudoakan jadi perempuan yang lemah lembut Punya derajat yang tinggi Dia ni kalau Lemah lembutnya ni tak tahu aku Kalau beruntung beruntung terus Nasibnya lemah lembutnya ni agak keras Dia ni betina ni Tapi mudah mudahan dia agak Bertambah hubur bertambah lembut Insya Allah mudah mudahan Jadi Penting bu Jangan nama anak tu Ada yang galak ngejut nama anak ni Singkatan dari nama wong tuanya Sering aku galak Apa namanya tu Acara akekah itu Ya Nama wong tua tu digabung ke ni Nama bapaknya misalnya dengan nama Maknya Dia jadi ke nama anak Tidak boleh macam itu Ya boleh sih anak kamu sebenarnya Ya tak Tetapi apa namanya tu Artinya buat anak kamu Misalnya nama anak Sari misalnya Rupanya nama bapaknya Sari Podin Nama maknya Rima Dia singkat Sari Misalnya macam itu Ya tak Sari Podin Rima Misalnya Ya benar kan Sari kan Sari Podin Rima tak boleh Ada lagi orang kenalan nama ni siapa dek Seri Hai bagusnya Seri apa dek kepanjang Seri galak Hati-hati Pokoknya Jangan main-main patal Namo ini Gak bu Karena Namo ini bapak ibu doa di dalam Islam Macam akulah Nama aku Muhammad Ali Muhammad itu terpuji Ali itu Punya derajat yang tinggi Alhamdulillah bu Doa abah kabul Aku Ditinggikan derajatku oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masa Allah Jadi berkah Cak Ustaz Abdul Somad itu Abdul Somad itu apa Somad itu apa artinya Tempat bergantung Allahu Soh Somad Jadi Abdul Somad itu tempat orang bergantung Arti banyak pennya Banyak orang senang dengan dia Benar Terbukti Sampai gadis 20 tahun pun senang dengan Ustaz Abdul Somad Bini beliau yang baru ini Ngapakan menjadi tempat bergantung Jadi hati-hati pak Ini sama Cak Ustaz Tepik cerita gitu Menunjuk nama ini Nur Safira Rahma Inopa Artinya pancaran cahaya cinta di atas mobil Inopa Wah Manteng Masih gak boleh dah Pokoknya carilah nama-nama yang Yang baik dan bagus Yang keenam Jangan berwudut dengan air yang panas Karena sengatan cinar matahari Yang ketujuh Jangan berwudut dengan air yang berwadah kuningan Mas atau perak Jadi Tak boleh berwudut dengan air mas atau perak Lebih baik Mas atau peraknya dijual kepada Kalau ada wadahnya Hati-hati bu Jangan ke mas perak Derum karat Lagi lantak ke kawan Tiang kita Lagi tetap wong depan itu Apalagi derum dari mas atau perak Kalau ada Baiknya dijualkan saja Itu ketujuh hal yang harus dijauhi Di dalam berwudut InsyaAllah malam depan Kalau sehat panjang umur Doakan saya Kita sambung kajian Tentang anak-anak belis Tapi ingatkan aku bu Akan kalak lupa soalnya Banyak kawin soalnya kan Banyak urusan Jadi ingatkan Kalau bisa di kamis Solong di WA Di grup Ustaz jangan lupa membahas Nama-nama anak belis Nanti kita akan bahas Kenyambilan anak belis Berikut tugasnya Jadi kamu tahu Siapa yang goda-goda kita ini InsyaAllah InsyaAllah Mudah-mudahan bermanfaat Ada salam intama Padahal minta ampun Kita beri Satu pertanyaan Dari Bapak Bapak Dan satu pertanyaan Dari Ibu-ibu Yang pengen bertanya silahkan Bapak Bapak dulu Ada yang nak nanya? Ada tak? Bapak Bapak ada yang nanya? Tidak ada Tidak ada Ibu-ibu Ada yang nanya? Belakang Tidak ada? Oke Tidak ada ya? Baik Kalau tidak ada Kita berserawat Dengan bersedekah terbaik Mudah-mudahan Sedekah terbaik Dari Bapak Ibu Allah ganti dengan Sebaik-baik Ya Allah InsyaAllah Mua